ini adalah HP merah-merah gaming anjing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo guys welcome back with sleeping yo guys jadi kali ini kita bakalan coba untuk mainkan game Free Fire menggunakan Realme 8 5G ya dimana HP ini adalah keluaran terbaru dari Realme yang menggunakan HP 5G guys ya dan disini kalian bisa lihat untuk pengaturan tentang ponselnya kan bisa lihat sama-sama guys ya HP ini menggunakan Android versi 11 menggunakan Realme UI 2.0 dan HP ini juga menggunakan prosesor Mediatek Dimensity 700 Octa-Core guys dimana disini punya fitur yang paling menurutku agak aneh gitu ya RAM-nya bisa ditambah guys, disini kalian bisa lihat ya ada fitur penambahan RAM guys sampai dengan 5GB ya sebenarnya kalau menurutku ini fiturnya nggak terlalu berguna banget sih guys ya karena fitur ini yang bisa digunain ketika RAM internalnya itu udah max penggunaannya guys ya jadi kalau misalnya pengguna RAM-nya ini udah max sampai dengan 8GB maka disini RAM eksternya bakal digunain HP ini guys jadi disini aku setnya cukup di 3GB aja ya untuk eksternya dan kalian bisa perhatiin juga disini untuk penyimpanan perangkatnya ada tersedia sekitar 104,2 dimana disini aku hanya install Free Fire dan Antutu doang guys ya dan sementara sisa lainnya disini adalah aplikasi bawaan dari Realme 8 5G sendiri guys jadi langsung kita coba cek dari sini untuk skor Antutu-nya guys ini punya skor 361.037 ya dimana HP ini menggunakan Dimensity 700 atau MT6833 guys ya dan disini skornya cukup lumayan gede guys 105.221 dimana CPU udah sebesar ini udah pasti lah harusnya nggak ada ngamin panas ya untuk bagian CPU dan GPU-nya ini punya skor 78.201 disini RAM-nya yang kebaca hanya RAM bawaannya aja guys ya 8GB dengan available 5,34GB lagi guys dan penyimpanan internalnya seperti yang tertera tadi ya sekitar 104GB ya dimana 20GB itu udah digunakan oleh aplikasi bawaan dari HP ini sendiri guys untuk tampilannya disini aku set semua grafiknya ke rata kanan guys ya dan HP ini juga masih ada mendukung yang namanya 60fps guys disini ada tulisannya fps tinggi guys dan aku nggak bosen-bosen untuk menunjukkan ke kalian semua jangan pernah lupa kalian klik upload di HP lama kalian itu agar kalian bisa sinkronisasikan settingan-settingan kalian sebelumnya di HP lama kalian guys ya dan jangan lupa juga klik download di HP baru milik kalian karena itu bakal membalikin semua settingan kalian seperti HP lama milik kalian guys itu aja guys langsung kita masuk ke dalam flash quadranger kita bakalan lihat apakah Dimensity 700 di HP Realme 8 5G kali ini bakal sama dan bisa ngalahin HP sebelah yang menggunakan RAM 4GB ya langsung kita masuk ke dalam gamenya ya guys sudah masuk ya ke dalam gamenya dan anjing ringan kali guys ya untuk responsif layarnya disini kalian bisa lihat ya sangat ringan sekali guys Realme 8 5G ini dan kadang ngalamin panas berlebih juga guys masih cukup wajar sekali untuk bagian layarnya nih guys belum ada ngalamin panas untuk menit pertama dan baterainya 21% ya kita bakalan lihat dalam satu minit apakah berkurang banyak atau enggak guys anjing eh wow untuk responsifnya ya guys ya sangat gila ih anjing langsung headshot guys auto merah-merah gaming guys nggak peduli yang musuhnya menggunakan krontol ih anjing nggak peduli gitu ya musuhnya menggunakan krontol atau enggak guys yang jelasnya disini HPnya merah-merah gaming guys ya jadi Dimensity 700 di Realme 8 5G ini sangat mantul sekali guys to match pertama anjing merah-merah gaming guys hape-nape merah-merah gaming guys ya mana sih anjing pecah kepala kamu babi kau anjek pecah kepala kau kan babi kau lompat-lompat-lompat gila sekali ya Dimensity 700 sejauh ini belum ada ngecewain ya guys ya udah dua produk yang aku review ya Xiaomi sendiri yang sebelumnya udah pernah kita review dan itu juga punya responsif yang merah-merah gaming jadi ya sangat mantul sekali lah kalau misalnya kalian beli HP yang menggunakan Dimensity 700 guys kalian perhatikan ya tuh kalian lihat anjing jarak segitu aku nggak pakai skup-skup ya kan pecah nggak tuh kepalanya guys saya udah jelas pecah ya kan ini adalah HP merah-merah gaming anjing sini kau mampir mati kok kan lagi-lagi hampir meninggal sini kau bangsat kalau kau mau kena merah-merah gaming sini kau maju babi paket ya merah-merah gaming lagi guys ting anjing ditembak dari berapa arah aku tuh hampir meninggal ya guys ya aduh mataku ice anjing mati kau mampus kau krontol-krontol bangsat nggak ada ngalamin ngeframe sedikitpun guys dari HP ini ya sangat aneh gitu ya biasa HP-HP itu ngalamin sedikit ngeframe tapi di HP ini nggak ada ngalamin ngeframe sedikitpun guys kalau dia nggak turun kepala langsung merah ya merah-merah gaming ya merah-merah gaming yang jelasnya disini kalau misalnya kalian gunakan realme 8 5G ini responsifnya sangat anjay ya sangat anjay nggak ada ngalamin ngeframe nggak ada ngalamin nge-delay nggak ada ngalamin anjing nggak ada ngalamin apapun yang jelasnya disini enak kali nggak ada loh ngeframe sedikitpun anjing kalian lihat ya merah-merah gaming guys waduh udah merah-merah gaming udah 237 ya kan nggak meninggal musuhnya guys memang game paling aneh di muka bumi guys yaudah lah kita langsung masuk dalam ranger game ini kita bakalan lihat apakah HP ini ketika turunkan di tempat ngeframe bakal ngalamin ngeframe atau enggak guys kalian sendiri yang lihat dan disini aku tetep setnya semua kerata kanan dan HP ini juga nggak ada ngalamin panas berlebih untuk panasnya sendiri ini masih stabil di angka 40 derajat celcius guys dan layarnya sama sekali nggak ada panas gitu bisa hanya hangat-hangat sedikit aja dan sangat nyaman sekali buat kalian gunakan anjing short guys langsung masuk dalam ranger ini kalian tadi udah lihat responsifnya memang HP ini adalah HP merah-merah gaming dan disini dengan grafis sama aja semua kerata kanan guys dengan 60fpsnya disini nggak kelihatan tapi kalau di standart 60fpsnya muncul gitu ya ya udahlah yang jelasnya disini dengan semua rata kanan guys ya HP ini kita langsung coba lagi untuk mainkan ranked game kita bakalan turunkan di tempat ngeframe apakah HP ini bakal ngalamin ngeframe atau enggak dan jelasin disini HPnya nggak ada ngalamin panas sedikitpun-pun tidak ada gitu ya dan disini aku set brightnessnya di angka 50% di angka 60fpsnya dengan jaringan 4G plus dan disini masuk ke dalam lobbynya di detik ke 37 guys sebenarnya HP ini bisa bisa aja masuk ke dalam lobbynya di detik ke 40 tapi sayangnya disini kemungkinan jaringanku kurang stabil ya dan nggak bisa lihat juga disini di dalam lobby HP ini nggak ada ngalamin ngeframe sedikitpun ya untuk bagian responsifnya juga sangat lancar sekali guys baterainya 90% guys dan disini untuk panas antutunya di angka 60,7 derajat celcius kita coba ngeframekan aja di tempat yang rame orang gitu ya apakah HP ini bakal ngalamin ngeframe tapi jelas disini ketika orang-orang turunan dari pesawat ini sedikit ngalamin ngeframe guys tapi ini dalam kategori wajar ya karena HP ini dalam kondisi hidup kalau misalnya HP ini kondisi mati itu nggak bakal ngalamin ngeframe guys aku coba turunkan lah ya di CT semoga aja rame orang guys biar kita tahu kalau HP ini ngalamin ngeframe ketika rame orang guys ya di belakangku udah ada sekitar dua orang aja guys dan ternyata ini solo anjing tadi padahal udah sekuat gitu ya kenapa kalau masuknya jadi solo ya aneh itulah kita coba cari senjata dulu kita coba untuk ngeras ya anak-anak anjing ada di belakangku ini gajah senjatanya senjata bangsat ini senjata harusnya dibuang aja gitu ya emas nggak ada gunanya ya kalau pun parmas ada gunanya ya free nya itu jangan ditahan anjing ada orang dong tuh kalian lihat ya udah merah-merah gaming guys baru muncul gitu ya baru muncul aku enggak ada keker kepalanya langsung merah-merah gaming ya jadi emang performanya untuk dari class kuat dan disini enggak ada perbedaan sih guys masih sama-sama mantul sih guys ya untuk responsif layar dari realme 8 5G ini guys dan untuk looting di dalam rumah juga HP ini enggak ada sedikitpun ngalamin ngeframe ya cukup berjalan dengan lancar sekali udah jelas lah ya Dimensity 700 gc belum ada ngalamin ngeframe sih sejauh ini di Poco M3 yang sebelumnya aku review ya dan disini kita belum tahu karena ini belum rame banget musuhnya jadi aku belum bisa kasih kesimpulannya kalau HP ini bakal ngalamin ngeframe atau enggak dan sementara untuk baterainya udah berjalan sekitar tiga menit belum ada turun yang masih stay di angka 90% guys udah aku set semua kereta kanan loh padahal dan untuk layar sendiri ini enggak ada ngalamin panas udah sekitar lima menit penggunaan ya dan masih stay di angka lima puluhan guys ya ada orang guys aku nggak pakein set jadi aku nggak bisa dengar jelas suara stepnya sebelah kiri dan kanan meskipun HP ini suaranya stereo tapi karena aku nggak menggunakan handset jadi suaranya kurang jelas sih kalau menurutku ya Nah disini aku untuk ngendarain mobil juga nggak ada ngeframe sih guys ya kalian bisa perhatiin sini untuk PSnya kayaknya cukup stabil sih guys nggak ada frame drop parah ya sangat stabil sekali guys udah sekitar enam menit ya baterainya baru turun satu persen sih menurut pantalon aku guys ya udah di angka 89% guys jadi kalau untuk baterainya dari realme 85 gini kalau menurutku cukup awet karena di HP sebelumnya menggunakan dimensi 700 itu dalam 2 menit itu kurangnya satu persen sementara di HP ini cukup awet ya ada bangsat guys tuh merah-merah gaming udah jelas sekali ya memang HP nggak perlu kalian jadi pro player pro player anjing guys ya kalian perlu cukup beli HP ini aja gitu ya kalau misalnya kalian nonton pro player pro player anjing itu kalau misalnya ada turnamen pun nggak ada gunanya gitu kalau misalnya HP kalian masih HP kentang jadi kalau misalnya kalian udah ganti pakai HP ini nggak perlu kalian nonton-nonton turnamen-turnamen bullshit gitu ya karena kalian tetap bakalan jago kalau misalnya kalian udah gunakan HP ini guys karena ini adalah HP merah-merah gaming guys ya nanti layarnya sendiri ini nggak ada peningkatan panas sedikitpun guys ya ini cukup sangat adem sekali guys karena yang aku sentuh di sini ini kayak nggak ada panas-panasnya gitu ya cuman hangat-hangat doang dikit aja gitu ya karena itu wajar sekali guys karena seperti yang aku sebelum tadi ini HPnya masih hidup gitu kalau misalnya HPnya udah mati itu bakalan dingin mobil mahal nggak sanggup angkat anjing kepalamu binatang mampus kau ya udah aku bilang ya kan ini adalah HP merah-merah gaming guys Aduh intinya kalau misalnya kalian menggunakan realme 85 ini kalian ya kemungkinan kecil ya buat kecewa guys ya tapi kalau misalnya ada sedikit-sedikit ngeframe itu ya seperti aku bilang di awal ini adalah hal yang sangat wajar di HP ini guys uh anjing-anjing kalian perhatiin dan guys ya ngeri kali bahkan tengok itu kalian nggak usah pake scoop scoop ya memang HP ini dikitakan adalah HP merah-merah gaming guys guys lima menit kurangnya satu persen ya dari realme 85 ini karena aku udah capek kali gitu kan keliling sana keliling sini musuhnya nggak ketemu gitu kan padahal ya HP ini kalau misalnya ketemu saya enak sekali gitu ya buat untuk mecahi kepala-kepala anak-anak injing itu guys jadi kalau misalnya kalian pakai HP ini ya intinya dari aku aku jamin kalian enggak akan kecewa kalau misalnya kalian beli HP ini guys ya untuk bagian responsif layarnya gitu ya karena disini meskipun udah ada sedikit nge-delay ini masih cukup lancar dan nyaman buat kita gunain ya disini padahal game asistennya udah aku matiin guys tapi masih masih ada sedikit ngalamin nge-delay-delay gitu ya merah gaming lagi dan guys merah gaming lagi gitu kan Aduh mantulah pokoknya guys ya kayaknya headset semua gitu kalau misalnya kalian gunain HP ini gitu kan guys ya ini ada lagi gak saya kalian lihat lagi nih ya mudah-mudahan kita bisa pecahin lagi kepala anak binatang ini guys dan oke ya susah sih dia agak-agak merek-merek gimana gitu otaknya tuh kan merah-merah gaming cuk merah-merah gaming ya kan tidak ada gunanya kau berlari dari HP ini guys ya karena mau kemanapun kau lari ke lubang sumut pun i anjing kok kena gitu itu kena apa anjing kok bisa dia aduh kok darahnya kurang gitu tiba-tiba 181 padahal aku nggak ada ngapa-ngapain guys ya aneh sekali guys FM ini ya ntar dari mana tiba-tiba Oh itu anjing-anjing dari mana ya player player nge-do ya player nge-do di atas di atas apa anjing namanya ini tolol sekali buat kalian semua nih kalau misalnya kalian men seperti ini kalian fix lah kalian itu anak anjing ya tidak ada gunanya ngapain kalian menek-menek turunnya di tempat kayak gitu bangsat ya tidak ada gunanya sama sekali mending kalian AFK aja atau jual HP kalian tuh seharga satu buku Nomi goreng guys ya yoi guys udah sekitar 10 menit dan kayak kalian perhatiin tadi 8785 berarti udah fix kali guys HP ini turunnya 2% selama 10 menit ya bisa dibilang dalam satu match itu bisa kurang sampai dengan 3% kalau misalnya kalian setnya semua grafik ke rata kanan guys ya tapi kalau misalnya kalian setnya ke grafik standar bisa jadi HP ini cukup irit sih kalau menurutku ya telah aku tes di HP ini guys bewan 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 ya di sampah guys ya di sampah entah orang dari mana gitu ya padahal udah merah gaming tadi guys Aduh di sampah sama anak anjing guys dari mana sih anjing iya ada orang dong aku nggak denger suara step ya memang yang bekerja di belakangku ini sangat berisik sekali anjing aduh sampai aku nggak bisa dengerin apapun ya yaudahlah intinya realme 8 5G ini sangat mantul sekali guys untuk bagian responsif layarnya kalian nggak bakalan kecewa kalau misalnya kalian beli HP ini ya buat mecahin kepala-kepala anak-anak anjing ini guys dan kalian nggak perlu nonton pro player-propernya nggak digunakan di turnamen-turnamen yang gusip gitu ya saya kadang kalau misalnya HP kalian masih Galaxy Optimus Air itu tidak ada gunanya kelebihan dari HP ini ini adalah HP ini punya baterai yang cukup awet buat gunakan man free fire guys ya dan enaknya lagi HP ini nggak ada peningkatan panas di bagian layar kalian bisa lihat disini ya udah sekitar setengah jam aku gunakan nonstop HP ini masih stabil di angka 41 derajat celcius guys dan di bagian layarnya ini nggak ada panas sedikitpun yang bikin nyakitin tangan kalian guys so segini aja guys review aku memiliki minyakannya thank you banget buat kalian semua nonton dari awal sampai selamat menikmati